Hai hai sahabat seputar fakta, mungkin kamu sudah gak asing dengan negara Belanda. Salah satu negara di Eropa ini terkenal dengan bunga tulip dan kincir anginnya. Negara ini juga pasti familiar di telinga kamu karena pernah menjajah Indonesia di masa lampau. Namun, apakah kamu sudah benar-benar mengenal negeri yang kerap dijuluki negeri kincir angin ini? Berikut adalah beberapa fakta unik mengenai negara Belanda. Yang harus kamu ketahui. Belanda adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di benua Eropa. Belanda merupakan bagian dari kerajaan Belanda, sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda Eropa serta Belanda Karibia. Belanda terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat dan 3 pulau teritori di Karibia. Belanda merupakan negara yang memiliki penduduk urutan ke-66 paling banyak penduduknya di dunia, dan pada tanggal 1 Januari 2017, penduduk negara ini mencapai 17.600.000 jiwa. Belanda telah berhasil menerapkan sistem reklamasi lahan yaitu polder yang kompleks. Dengan sistem ini, wilayah daratan yang lebih rendah dari air laut dapat dipertahankan dari banjir dan air pasang. Sistem ini melibatkan adanya tanggul, dan pompa yang dulunya dibantu oleh kincir angin sebagai sumber suplai energinya. Kincir inilah yang menjadi cikal bakal ikon negara ini. Belanda mempunyai lebih dari seribu kincir angin yang masih berdiri sejak tahun 1850 di negara ini. Saat ini, kincir tersebut masih tetap berdiri meskipun sudah digantikan oleh keberadaan mesin pompa yang bisa langsung menyedot air laut yang masuk secara berlebih ke daratan. Belanda saat ini memberikan rewards ke pekerja yang mau pergi ke kantor dengan bersepeda. Lebih dari 50 persen warga Belanda tinggal di rumah dengan jarak kurang dari 15 km ke tempat kerja mereka, dan jarak itu masih bisa dijangkau dengan bersepeda. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Belanda untuk meningkatkan jumlah pesepeda ke tempat kerja. Meskipun pesepeda di Belanda terbilang sangat banyak, hanya 25 persen orang yang menggunakan sepedanya untuk pergi ke kantor. Sebanyak 37 persen bersepeda untuk berlibur dan sisanya untuk kegiatan sehari-hari lainnya. Menjadi salah satu pertanian terbesar dunia Meskipun wilayahnya kecil, nyatanya Belanda merupakan salah satu produsen hasil pertanian terbesar di dunia. Dilansir dari Government, NL, Belanda mengekspor berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bunga, daging, susu, dan keju senilai 65 miliar euro setiap tahunnya. Holland adalah salah satu dari 12 provinsi di Belanda, sehingga tidak tepat kalau kamu menyebutnya sebagai negara Belanda. Holland yang terdiri dari North Holland dan South Holland sering disalahartikan untuk menyebut negara Belanda. Selain itu, kebanyakan masyarakat Indonesia juga akrab dengan istilah Holland daripada Tene Therlands karena berkaitan dengan sejarah di masa lalu. Pada awal abad ke-17 di masa kejayaan Belanda, para penduduk Belanda membuka rute perdagangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Tidak sedikit di antara para pelayar Belanda tersebut yang berasal dari Holland. Alasan Belanda terus menutup penjara, dikarenakan karena kurangnya tahanan sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Belanda mulai mengambil langkah-langkah serius untuk mengurangi kejahatan di negara ini, dan hasilnya ternyata sangat sukses. Rendahnya tingkat penahanan di Belanda juga didukung oleh undang-undang narkoba yang longgar, fokus pada rehabilitasi dan dengan menerapkan sistem monitor pergelangan kaki elektronik. Hal ini bahkan menyebabkan beberapa penjara terpaksa ditutup. Karena itu negara Belanda merupakan negara yang minim kriminal sampai-sampai menutup penjaranya. Wow menarik juga ya negara yang satu ini. So guys, gimana menurut kalian tentang negara yang satu ini tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini semoga bermanfaat bagi kalian. Jika belum subscribe silahkan di tekan tombolnya dan like share ke temanmu, agar mengetahui fakta unik negara yang pernah menjajah Indonesia. Saksikan video lainnya dari channel seputar fakta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.